Assalamualaikum Sobat Zanaya Cooking Mau bikin cemilan tapi minyak lagi mahal? Jangan khawatir Di video kali ini saya akan membuat resep kue yang sangat enak Tidak memerlukan minyak dan tentunya ini layak jual Nah teman-teman hanya memerlukan bahan sederhana tanpa menggunakan mixer Yuk yang mau tahu cara pembuatannya tonton videonya sampai selesai Bahan yang pertama kita membutuhkan 4 buah pisang Teman-teman boleh menggunakan pisang apa saja yang jelas pisangnya matang ya Di sini pisangnya saya kupas terlebih dahulu Nah jika sudah dikupas saya akan potong-potong Potongnya sesuai selera saja karena ini sebentar kita akan blender Nah untuk satu bijinya ini saya sisihkan untuk toppingnya Selanjutnya pisang yang sudah dipotong Potong kemudian masukkan ke dalam blender Lalu siapkan 125 gram gula pasir Satu cup atau setara dengan 2 sendok makan palem suker Nyalakan blendernya agar semua bahannya tercampur rata Jika sudah Masukkan 2 butir telur Blender kembali semua bahannya sampai telurnya menyatu Selanjutnya siapkan 125 gram tepung protein sedang Di sini saya masukkan bertahap Masukkan setengah dulu kemudian nyalakan blender Masukkan 1 bungkus santan instan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan Blender kembali semua bahannya sampai tercampur rata Masukkan 160 ml air matang Selanjutnya di blender kembali sampai semua bahan tercampur rata Dan terakhir masukkan sisa tepung Blender kembali sampai semua bahan tercampur rata Blender kembali sampai semua bahan tercampur rata Jika adonannya sudah tercampur rata Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Nyalakan kompor Siapkan cetakan lumpur Gunakan api yang sedang saja Supaya kuenya tidak mudah gosong Jika cetakannya sudah panas Oles cetakan menggunakan margarin Setelah dioles Tuang adonannya ke dalam cetakan Lakukan sampai semua cetakannya terisi Jika sudah tutup cetakannya agar matangnya merata Disini kuenya setengah matang Kita buka dulu tutup cetakannya Selanjutnya beri topping Disini saya menggunakan palem suker Gunakan secukupnya Lalu beri irisan pisang Jika sudah tutup kembali cetakannya Masak sampai matang Tanda kuenya sudah matang Jika bagian bawah kue sudah berwarna kecoklatan Nah disini saya lihat Bagian sisi yang lain belum matang Jadi yang matang saja Yang saya ambil Selanjutnya bagian kosong Saya oles kembali dengan margarin Dan dituang adonan Lanjutkan dimasak sampai matang Terima kasih telah menonton Lakukan sampai semua adonan habis Nah ini dia hasilnya Dari tampilannya juga cantik Sekarang saya mau coba dulu Dari teksturnya Kue ini sangat lembut Bismillah Hmm enak banget Manisnya pas Dan rasa dari pisangnya itu Enak banget Palom sukernya yang meleleh Membuat kue ini tambah nikmat Jika dimakan dalam keadaan dingin dari kulkas Pasti lebih enak Buat ide takjil di masjid saat Ramadan Ini oke banget Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Nantikan video kami berikutnya Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe